Aku bakal kasih tau kalian soal klarifikasi dari nelayan tersebut Halo guys, welcome back to my channel Perkenalkan nama aku Syara Antoinette Dan hari ini kembali kita akan menguak kasus dari Tank Monida Seperti yang terjadi kemarin, aku akan membahas lebih lengkap soal CCTV yang baru-baru ini dikeluarkan yang bikin gempar banyak orang Dimana sosok yang diduga adalah Tank Monida itu tertangkap kamera sedang meminta tolong tapi gak ditolong sama nelayan sekitar Nah kali ini aku bakal kasih tau kalian soal klarifikasi dari nelayan tersebut Jadi bagi kalian yang belum ikutin, kalian bisa lihat di part ke-21 tapi aku bakal kasih sekilas aja Dimana disini ada rekaman video CCTV terbaru dimana pengacara Tai menemukan jika Tank Monida berusaha berenang sebelum kehilangan nyawa Tapi objek hitam yang ada disini masih dugaan kalau dia itu adalah Tank Monida ya guys Jadi belum pasti kalau itu Tank Monida 100% Cuman orang-orang itu pada melihat dari gayanya itu gak kayak kayu, dari gerakannya itu bener-bener kayak badan orang yang sedang berusaha untuk berenang Kenapa berenangnya gak terlalu keliatan kayak sejago itu, gak seperti yang orang bilang kalau Tank Monida itu jago berenang Karena pastinya setelah kita lihat jenazahnya aja kita bisa lihat kalau misalkan tubuhnya itu banyak luka-luka Jadi kemungkinan besar akan kesulitan banget untuk Tank Monida berenang Nah itu tempatnya berada di Paklong Bangkroy berdekatan dengan Kuil Lumkong Karam, Distrik Bangkroy, Provinsi Nontapuri Nah akhirnya dari rekaman CCTV tersebut akhirnya mempertanyakan nih kenapa nelayan yang terlibat di seputaran tempat tersebut Tempat dimana diduga ada Tank Monida, nelayannya seolah-olah cuman ngeliatin aja padahal kemungkinan besar Tank Monida disana minta tolong Nah jadi dilansir dari teras Gorontalo beberapa reporter berita mengunjungi komunita kuil Lumkong Karam, Distrik Khoai Provinsi Nontapuri tadi Dan bertemu dengan seorang nelayan Tapi disini kalau kalian lihat sebelum aku kasih tau apa yang dia ngomongin Kalian lihat deh dia kayak pake masker yang full face gitu yang cover semua mukanya Itu pasti banyak yang menduga kalau misalkan ini aneh banget untuk kayak seorang nelayan tapi kayak ketutup semua gitu mukanya Kenapa? Apa yang dia tutup-tutupin gitu Nah terus akhirnya nelayan tersebut mengaku, mengetahui objek apa yang mengambang di sungai Chowkraya malam itu pada rekaman CCTV Jadi sebenarnya nelayannya itu ada dua, ada yang namanya Winit Tripanya dan ada yang namanya Lungnit Merupakan seorang nelayan yang muncul dalam rekaman CCTV tersebut Nah Winit Tripanya ini mengatakan bahwa dalam rekaman CCTV yang dia lihat belum dapat memastikan bahwa itu adalah dirinya Namun biasanya setiap malam ia menggunakan perahu dayung berkepala putih untuk melihat ikan dengan berlayar di sepanjang air melewati dermaga Watlum Tapi malam itu saat dia sedang memancing melihat sebuah benda kayu di tengah sungai Jadi dia itu mengaku kalau misalkan dia itu waktu lagi memancing pada hari tersebut di hari tangmo itu tenggelam Dia memang melihat kayak ada benda kayu di tengah sungai berukuran sekitar 1 meter Mengambang di bawah air terus kayak terbentur ke atas dan ke bawah Tapi dia dari jauh kenapa dia bisa nyamperin kayu tersebut? Karena dari jauh dia kira itu tuh tampak seperti orang Maka iya disana tapi pas dia lihat kesana itu adalah batang kayu tersebut kayak terjerat dalam jaring Dan nampak dalam rekaman seperti kayak sedang mencari sesuatu Padahal kata dia kayak itu batang kayu yang kayak tertangkap di jaring gitu guys Dia menegaskan bahwa dia sama sekali tidak melihat tengmonida berenang Karena jika itu adalah tengmonida atau itu adalah orang gitu yang lagi berenang Pasti dia akan buru-buru minta pertolongan dan dia pasti akan menolong Gak mungkin dia diem-diem aja kayak gitu Kalau enggak kalau misalkan itu adalah orang pastinya dia bilang dia akan melepar tali Karena perahunya memiliki jaring dan membuat perenang meraihnya lalu dia bisa narik ke atas kapal Tapi menurut dia itu bukan orang makanya dia gak melakukan tindakan seperti itu Nah terus pada berspekulasi lagi nih mungkin gak sih kalau misalkan layan ini memang tidak ada kaitannya dengan kasutemonida Tapi sebagai manusia mungkin kalau dia lagi sendirian dia ngelihat kok ada orang kayak minta tolong-minta tolong kayak gitu Dia kan gak tau itu siapa dia kabur aja dia pingin kayak udah ditakut-takut-takut gak mau ikut-ikutan Mungkin gak sih seperti itu Nah terus Winit Ripa-nya kali ini melakukan klarifikasi lagi Beliau bilang kalau misalkan dia itu tidak takut karena pada saat pencarian maya tank monida dirinya juga tetap datang melempar jaring dan berharap bisa menemukannya Jadi kalau misalkan waktu itu adalah tank monida yang ada disitu dia pun pasti akan menolong karena dia aja gak takut Tapi Winit Ripa-nya juga mengatakan bahwa pada malam kejadian 24 Februari 2022 dia memang melihat speedboat Dimana speedboat itu diduga adalah speedboat neteng mo yang dia maksud ya guys Dia bilang gini sebuah perahu speedboat di sisi berlawanan yang bolak-balik sekitar 2 atau 3 kali Dia juga mendengar seorang wanita menjerit di speedboat tersebut Nah ini kan jadi kayak berarti ada saksi lagi dong guys ya gak sih Serta dia juga mendengar ada yang berteriak dengan keras Dia berbalik untuk melihat tetapi dia tidak tahu apakah itu perkelahian atau bukan Nah terus kita soal Ana ya guys Ana itu adalah manajer dari tank mo juga Yang merupakan sahabat dari tank mo juga Bahkan beliau itu bersedia membayar 30 ribu bat sekitar 12 juta rupiah pada siapapun yang menjumpai kain putih tank mo yang diikatkan di pinggang Karena kain putih itu bener-bener gak bisa ditemukan sama sekali padahal itu merupakan suatu bukti yang penting banget Kayak kemana kain tersebut? Kenapa kain tersebut diumpetin? Pastikan ada sesuatu yang aneh Makanya dilakukan sayembara Siapapun yang bisa menjumpai kain putih tank mo nanti akan diberikan imbalan oleh Ana sebesar 30 ribu bat Oke guys ini yang terakhir dan ini yang heboh banget Dimana Por dan Robert terkesan dilindungi Kenapa sih dilindungi? Jadi harusnya pada hari kemarin Jadi hari kemarin itu Rabu 23 Maret 2022 Harusnya Por dan Robert itu dibawa oleh pihak kepolisian Tapi para biku di tempat suci Dharma Wimok Sivalai Mengatakan bahwa Por dan Robert tidak akan kemana-mana Dan tidak akan dibawa oleh polisi hari ini Para biku mengatakan bahwa kedua tersangka kasus kematian tank monida ini Akan tetap ditabiskan sampai tanggal jatuh tempo pendeta uten Jadi mungkin memang udah ada ritualnya ya guys Yang harus dilakukan juga disana Tapi banyak yang bilang juga Kalau misalkan ini seolah-olah melindungi Por dan Robert Supaya penyidikannya tuh makin lama, makin lama, makin lama Sementara beberapa orang wartawan aja udah menunggu di depan ya guys Menunggu keluarnya Por dan Robert Untuk dibawa ke kantor polisi non-taburi Untuk diperiksa dan menjalani penahanan atas kasus kematian tank monida Tapi sayangnya Hari kemarin ini Por dan Robert tidak bisa ditahan Tidak bisa dibawa kemana-mana Tidak ada yang keluar juga Ditunggu-tunggu wartawan Gak ada yang keluar juga Dan Por dan Robert tetap melakukan aktivitas Yang harus mereka lakukan di dalam kuil itu Bahkan guys, anehnya lagi salah satu kendaraan yang memiliki stiker kuil tamai Yang sering digunakan untuk mengangkut biksu di dalam pusat meditasi Diusir oleh para biku pagi tadi karena diruga akan menjemput Por dan Robert Para biku terus mengatakan bahwa Por dan Robert tidak akan pergi Mereka akan terus ditabiskan hingga waktu jatuh tempo yang ditentukan Namun pada akhirnya pihak Wimok Sivalai mengkonfirmasi bahwa Por dan Robert Telah keluar menggunakan mobil pickup Mereka akan tetap menghadiri pemeriksaan yang telah dijadwalkan oleh pihak polisi non-taburi Makanya pertama-tama aku pikir kok bisa kayak gitu ya guys Cuman pasti mungkin juga pihak polisi dan banyak yang mendesak Dia tetap harus diperiksa ya Dia harus diperiksa Kayak gak bisa dilindungi terus-menerus Tapi itu dilindungi itu juga merupakan dugaan ya guys Gak tau apa sebenarnya memang dia harusnya tetap melakukan kegiatan di dalam kuil tersebut Atau sebenarnya dia dilindungi Sekali lagi itu menjadi konspirasi baru juga guys So sekian dulu dari aku Kasus mengenai tank monida ini Kita doakan setiap hari Semoga kasus ini dilancarkan Semoga keadilan cepat-cepat terbuka dan dijunjung tinggi Untuk kasus dari tank monida ini Terima kasih kalian yang udah nonton video ini sampai habis Aku minta maaf apabila aku ada salah kata Salah pengusapan Salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian Aku minta maaf sebesar-besarnya So sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye